Halo Sobat Inju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat sejarah perjalanan pertarungan kejam dari pertarung terbaik asal New Zealand, David Tua alias Tua Man atau Terminator. Kita berawal di bulan Maret 1996. David Tua yang masih berusia 23 tahun. Memiliki rekor cukup bagus, 22 pertarungannya, David Tua tak terkalahkan. John Ruiz alias pria pendiam, juara pemegang sabuk WBC internasional, menjadikan David Tua sebagai penantang untuk pertahanan sabuk gelar pertamanya. Saat pertarungan berlangsung, sangat mengejutkan. Ronde pertama baru dimulai dengan cepat pukul kau kecam sang juara hanya dalam 19 detik. Di bulan September dan Desember, masih di tahun 1996, David Tua dipertemukan dengan petinju tangguh dari Wilson dan David Aison. Terminator David Tua berhasil pukul kau kecam Wilson yang tak terkalahkan. Sedangkan David Aison mendapatkan kekalan TKO di ronde ke-12. David Aison dari Lagos, Nigeria. Di tahun 1997, David Tua pukul TKO petinju tangguh asal Rusia oleh Mas Kaif. Bulan Juni masih di tahun 1997, Ike Ibauchi alias presiden, petinjuni geriraya yang tak terkalahkan. Dijadikan lawan David Tua. Saat pertandingan berlangsung, pertarungan jual beli pukulan gila terjadi. Kedua petarung mencetak rekor sejarah di kelas berat dengan banyaknya pukulan dilepaskan. 1.730 pukulan dilepaskan selama 12 ronde. David Tua akhirnya harus menerima kekalan pertamanya oleh Presiden Ike Ibauchi. Lima pertarungan selanjutnya, David Tua selalu berhasil memenangkan pertarungan. Yang akhirnya, Terminator David Tua berhasil mendapatkan kesempatan pertandingan penting. Pertarungan eliminator Sabuk IBF melawan Hasim Rahman alias Patu, Raja Kaoyang tak terkalahkan yang sedang bersinar. Sabtu 19 Desember 1998, di Miami, Florida, Amerika Serikat. Pertarungan dimulai. Jepang, David Tua selalu berhasil memenangkan pertarungan. Ronde ke-1, 2, 3, dan 4, Hashim Rahman tampil kuat mendominasi pertarungan. Ronde ke-5, pertarungan sedikit seimbang. Ronde ke-6, 7, 8, dan 9, Hashim Rahman kembali tampil kuat mendominasi pertarungan. Dengan jelas sudah, Hashim Rahman mendominasi 9 putaran ronde. Tiba-tiba, di detik akhir ronde ke-9, pukulan hukiri David Tua masuk, tetapi sangat disayangkan saat bel berbunyi di ronde ke-9. David Tua masih melepaskan pukulan hukiri keras, membuat Hashim Rahman berjalan oleng ke sudutnya. Ronde ke-10 baru dimulai. David Tua berhasil menggambur Hashim Rahman, membuat Wasid akhirnya memutuskan menghentikan pertarungan. Kemenangan spesial buat David Tua, di saat ketinggalan poin jauh dari Hashim Rahman, berhasil seleskan pekerjaannya dengan baik di ronde ke-10. Tahun 2000, setelah pukul KO Robert Daniel di ronde ke-3. Akhirnya, David Tua sampai pada mimpinya mendapatkan panggilan pertarungan wajib melawan sang juara pemilik sabuk IBO, IBF, dan WBC, Lenoc Lewis alias sang penakluk atau singa. Pertandingan diadakan di Mandala Bay Resort dan Casino Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Saat pertarungan dimulai, Lenoc Lewis sang penakluk dengan jelas mendominasi pertarungan selama 12 putaran ronde. Pukul sudah mimpi David Tua menjadi juara dunia. Setelah kekelaan ini, karir dari David Tua meredup tak pernah lagi mendapatkan kesempatan pertarungan gelar, walaupun berhasil KO ke jump fast Oguindo dan Michael Moore. Tahun 2009, David Tua bertarung dengan rival senegaranya, San Cameroon. David Tua memenangkan pertarungan dengan pukul KO San Cameroon di ronde ke-2. Tahun 2013, di usia 40 tahun, Terminator David Tua mendapatkan kekalanan yang ke-5 saat bertarung dengan Oleksandr Ustinov. Dalam lima kekalahannya, Terminator David Tua tak pernah merasakan kekalanan KO ataupun TKO. David Tua akhirnya memutuskan pensiun dan tak pernah merasakan mendapatkan salah satu sabuk bergensi untuk menjadi juara dunia yang diakui. Tetapi, walaupun belum pernah merasakan menjadi juara dunia, David Tua tetap masih diakui sebagai salah satu monster KO terbaik di kelas berat dengan gaya bertarung sedikit mirip Mike Dyson. Ya oke, sobat tinju dunia. Sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam tinju dunia. Semoga Anda semua bisa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu.